Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Yogi, pemandu Obrona T3 Nah sekarang saya berada di Sekretarnya Serbuk, Sudadah Bung Bono ya? Iya Bung sebagai apa Bung di Serbuk? Saya sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perakyatan Kenapa Lebaran kemudian saya jauh-jauh dari Jakarta berangkat ke Kerewang? Tentu ada tujuannya Karena Serbuk sudah mengorganisir banyak sekali Serikat Pekerja di bidang konstruksi ya? Iya Nanti saya akan bercerita ke sana tetapi begini Pertama, kalau menjelang Lebaran itu orang pada mudik Iya, pastinya mudik Tahun lalu juga kan begitu, Bung mudik? Tahun lalu saya mudik Tahun ini mudik? Tahun ini belum ada rencana Belum ada rencana Ada eforia di mudik tahun lalu itu Iya Dengan Tol Jokowi Iya Yang mempermudah para pemudik Sangat ramai sekali ya Sangat ramai sekali Semua membicarakan masalah Tuhan Jokowi ya Bung muda Betul memang Para pemudik jadi jauh lebih mudah Tetapi dibalik itu tentu ada pekerja yang bekerja siang dan malam Betul Siang dan malam untuk mengeluarkan keringat, tenaga Mungkin juga ada korban jiwa Dan lain sebagainya Nanti saya ingin bicara sama Bung Gwono ya Tetapi Di awal saya ingin cerita dulu Belanja Jokowi ini untuk infrastruktur sudah lebih dari 4.000 triliun sebenarnya Baik itu pembuatan jalan top, pelebaran jalan, pembangunan bandara, bendungan dan lain sebagainya Jadi Ini bukan anggaran yang Yang kecil ya Ini anggaran yang sangat besar sekali Ngomong infrastruktur pasti bicara konstruksi Ngomong konstruksi pasti bicara pendukung lainnya Ada semen, ada pasir Ya kan ada buruh dan lain sebagainya Dari cerita barusan Bung Kira-kira Yang bisa direfleksikan oleh Bung Gwono sebagai ketua federasi serbuk Gimana tuh? Memang sangat Hari ini dilupakan bahwa ada jajasa buruh yang memang Bisa Menjadikan itu lancar Tanpa buruh itu tidak terjadi Tanpa buruh itu tidak mungkin terjadi Tapi hari ini buruh sangat dilupakan Sangat dilupakan Data di kami Sangat banyak itu buruh-buruh konstruksi yang Sampai hari ini kondisinya sangat buruk Upahnya rendah Tidak ada jaminan kesehatan Dan kerjanya panjang Contoh saja misalkan Kawan-kawan yang bekerja di Di konstruksi Kawan-kawan di Jogja Di Di Indramayu Dia pekerjaan sangat panjang Panjang itu seberapa panjang? Bisa jadi dia 2 sip Jadi bisa sampai 24 jam hitungannya Jadi misalkan dia Ada mes-mes yang Yang hanya dibuat sederhana saja Untuk tempat tinggal Kayak bedeng-bedeng Kayak bedeng-bedeng begitu Yang menurut saya Jauh dari layak Dan pastinya Tidak ada jaminan kesehatan Tidak ada Fantasi yang bagus Pasti teman-teman itu bekerja dengan Dengan sangat-sangat mengeluarkan banyak tenaga Dan efeknya Pasti banyak kecelakaan kerja Oke Bisa sedikit menggambarkan Sebenarnya tidak angka Kalau kecelakaan kerja Secara angka Kita Belum dapat secara pastinya Secara pastinya Tapi kalau lihat dari PBS Yang kami pernah baca 7 orang meninggal Setiap harinya 7 orang meninggal setiap harinya Berarti sangat banyak Itu kan bukan 5 angka Kalau dikalikan setahun Kalau dikalikan Sampai infrastruktur itu selesai Menurut saya Sangat banyak Begitu Bung pertanyaan saya Sederhana Jadi begini Sebelum buru itu bekerja Misalkan dia Akan membangun Gedung Tinggi Gitu ya Kan itu ada perlengkapan-perlengkapan Yang harus dipenuhi Tetapi sebelum bekerja Tahu gak sih resikonya Sebenarnya Si burunya sendiri Selama ini Sangat jarang ada Pemahaman-pemahaman Yang diberikan oleh pengusaha Biasanya kan Para buru-buru kontroksi itu Memang datang dari kampung Yang memang Latar belakangnya Minim Sangat minim SDM-nya Begitu Dia hanya Bekerja Atas perintah Mandor saja Ketika Mandor Pokoknya kamu harus Bekerja jam sekian Jam sekian Ya Cuma ngikutin saja Tapi tidak Hampir nyaris Tidak ada Apakah briefing dulu Bahwa ini Kondisinya begini Karena kan membangun rumah Dengan membangun gedung Yang bertingkat Itu beda Sama halnya juga dengan Jalan tol Playover Dan lain sebagainya Tadi saya lewat kan juga Mereka naik Kayak penyangga-penyangga Kalau tidak dilengkapi Dengan alat-alat kan Ya Memang sangat minim Alat-alat yang memang K3-nya Untuk keselamatan kerjanya Sangat minim Tapi kalaupun ada Itu juga sangat sulit Digunakan Misalkan Contoh Dalam ketinggian Dikasih perlengkapan pun Kan juga Akan sulit Misalkan Apa ya Budi harness Mencantilkan kemana Itu juga Pasti akan Lebih sulit Mungkin Ini yang menjadi Perhatian Yang harus menjadi Perhatian Lebih dari pemerintah Mempersiapkan Bagaimana Mengurangi resiko Bagaimana Kawan-kawan itu Kerja dengan Aman Dan selamat Begitu Oke Ya Contoh lagi Misalkan di Penambangan pasir Begitu Itu juga Resiko Apa Longsor Resiko ini kan Sangat-sangat Itu kan juga pasir Batu itu kan juga Pasti untuk infrastruktur Termasuk semen Termasuk semen Begitu Rata-rata di pabrik semen itu Yang kami organisasi Di anggota kami Juga Kondisi sangat buruk Masker seadanya Alat-alat Pelindung diri juga Nah itu Yang pengen saya tanya Kalau semennya Agak sedikit lain ya Karena dia kan Tidak Berbeda dengan pasir Sangat halus Sekali Jadi kalau kena Angin Akan sangat mudah Terhisap oleh Oleh Tubuh manusia Sebenarnya Informasi terhadap buruh Tentang dampak-dampak Dia bekerja di pabrik semen itu Diperoleh gak sih? Sangat minim Paling cuma Ada Plank Begitu Wajib pakai helm Wajib pakai ini Tapi Itu nyaris tidak Dipersiapkan Mungkin kalau Misalkan ada pengawas Begitu Semua pasti akan dipersiapkan Rapih Tapi Harus diketahui bahwa Pengawas Ketenangan kerjaan itu Sangat sedikit Begitu Sangat sedikit Seperti misalkan begini Masker Masker itu kan juga macam-macam Ada masker yang biasa-biasa saja Sampai ada masker yang memang Dia paling Bagus Yang sampai partikel Paling kecil pun Tidak bisa tembus Jadi masker yang bisa disediakan Buat mereka itu Masker yang seperti apa sih? Biasanya Malah justru Kalau bulu-bulu kontruksi itu Maskernya malah beli sendiri Oh Di apotek Berarti cuma nyantil Kayak itu apotek gitu ya Masker yang Yang sangat Wah sangat Ini banget lah ya Jauh dari standar Yang seharusnya kan memang Benar-benar untuk protektif bahwa Jangan sampai ada debu yang masuk Gitu Dan Ada lagi misalkan Di Satu pabrik Di kerawang Begitu Sampai hari ini Menggunakan bahan Yang beracun Dan berbahaya Maskernya juga masih Masker yang Setandar gitu Itu kan sama saja Bahwa Akan menjadi bom waktu Suatu ketika Penyakit akibat kerja itu Akan timbul Dan ini yang menjadi Problem ke depan Begitu Oke Nah Penyakit-penyakit yang biasanya Timbul apa saja itu? Biasanya ispa 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 Terus Kalau kawan-kawan di Pertambangan ya Black flung Begitu Paru-paru hitam Karena Mataruan paru-paru Apa Batu bara Yang lebih lagi Fabrik Atap gelombang asbest Itu bisa kena asbestosis Satu penyakit Akibat paparan debu asbest Nah Dia mengendap di dalam tubuh Di bagian mana? Di bagian paru-paru Jadi Kalau menurut kedokteran itu Apa ya Paru-paru itu Pori-porinya Terjadi pemadatan Begitu Nah Anggota kami Ada 6 orang Yang sudah Sudah Terindikasi Bahkan sudah di vonis Tapi memang Pihak perusahaan masih bilang Bahwa itu Aman Bahannya aman Gitu Hari ini Teman-teman masih berjuang Untuk pengakuan itu Dan Pihakannya adalah Bagaimana menghubungkan Penyakit itu dari Bahan asbest Atau dari bahan Semen Karena kan dari Semen juga potensial Terkena ispa Betul Termasuk juga Masuk ke paru-paru Karena kan dia Halus sekali Kalau Semen Biasanya Sebenarnya kalau Ngomongin Apa ya Vonis dokternya Saya bukan dokter Tapi memang Kalau jenis-jenisnya Biasanya Termasuk pada Silikasis Silikasis Jadi penyakitnya itu Silikasis Sama pemadatan Mungkin di paru-paru Selain itu Kondisi Tempat kerjanya Juga Rentan dengan Kecelakaan Ketika di Nah sekarang Serbuk Sebagai Organisi Serikat Buruh Yang menaungi Kawan-kawan Yang bekerja Di sekitar Antungsila Baik Dia Tukang Bangunan Terus kemudian Penopangnya tadi Seperti Apa namanya Pasir Semen Dan lain sebagainya Sebenarnya agenda Agenda yang paling pokok nih Dalam perjuangan Kawan-kawan buruh itu apa? Sebenarnya Kalau Agenda yang paling penting adalah Bagaimana Memastikan Buruh-buru Konstruksi Mendapatkan Perlindungan Dari Tempat kerja Yang sangat berbahaya Kita pengen Mendorong Harinya satu Aturan yang Memang Progresif Yang bagus Karena aturan hari ini Undang-Undang Nomor 1 1970 Sangat keluar Undang-Undang ketiga Sudah sangat keluar Dan Kami Berharap Dan akan mendorong Untuk ada perubahan Di undang-undang itu Hambatan terburatnya Apa sih Kalau ketiga Mungkin Ini berkaitan Juga dengan Perusahaan Agak sedikit Mengeluarkan uang banyak Kalau ketiga Kesehatan Alat-alat Dan sebagainya Apakah hanya itu Kendalanya Atau ada kendala lain Kalau Kendalanya Sebenarnya Lemahnya regulasi Oke Pastinya itu Ketika regulasinya Kuat Maka Perusahaan Mau tidak mau Harus tunduk dengan itu Karena kalau di undang-undang ketiga Itu cuma Ancamannya 150 ribu Kalau gak salah 150 ribu Untuk dampak yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Dan pasti perusahaan Akan Akan Apa ya Melawan itu kan Cuek-cuek saja Kedua adalah Lemahnya pengawasan Nota pemeriksaan Dari pengawasan itu Seringkali Di Diabaikan oleh pengusaha Ya Ya karena tadi Minimnya Apa Orang-orang di sana Keduanya juga Perusahaan-perusahaan Yang memang ini Sangat sulit Untuk di Apa ya Untuk mengikuti Aturan-aturan itulah Oke Aturan-aturan yang Ya memang mengatur Yang itu pun sebenarnya Belum terlalu strike ya Ya Sangat-sangat lembek Menurut kami itu Sangat lembek Sudah ada luar Tapi perusahaan juga masih Tidak Begitu Mau menjalankan itu Oke Pola kerja gimana Bung kepanjangan Kalau Misalnya hubungan industri Yangnya gimana Kalau di Di sektor konstruksi Ya Memang Buruk-buruk konstruksi Paling Tadi Saya paling buruk Itu karena Dia sudah Dalam posisi Lapis kelima Lapis kelima Itu Apa ya Misalkan ada Proyek infrastruktur Atau proyek Pembangunan perumahan Dia itu Udah level kelimanya Dari Pemenang tender Nanti akan diserahkan Ke Anak perusahaan Ke Subkon Ke Mandor Baru ke Mandor Baryo Ke Ke Kepekerjanya Pekerja pasti akan dipotong lagi Upahanya Berarti pekerja itu sangat tergantung Mandor Iya Sangat tergantung Si perusahaan Tidak tahu menau Perusahaan tidak akan tahu menau Apalagi yang pemenang tender Tidak akan tahu menau Resikonya semua akan dibalikan Kepada Mandor Atau si pekerjanya sendiri Oke Jadi Relasi Relasinya Butuh-butuh Antara Mandor Dengan Dengan langsung pekerja Langsung pekerja Dan biasanya pekerja bergadanya itu diambil atau mencari dari daerah-daerah Tanggung jawab perusahaannya berarti nyaris bisa dibilang gak ada sama sekali Satu contoh lah misalkan anggota kita di Jogja bangun satu gedung Ini lumayan unik gitu, bangun satu gedung Mandorinya tidak mau bayar Ketika Mandorinya gak bubayar Si pekerjanya lumayan cerdas begitu Semua gedung dikembok Maka dia SMS ke Mandorinya Dibayar upahnya sama dengan buka gembok Karena sulit Terus si pekerjanya menelpon ke Mandorinya Pak minta nomor rekening Untuk apa kata Mandorinya Saya mau transfer ke Bapak, kalau Bapak tidak mau transfer ke saya Baya rupa, saya akan transfer Mandorinya bingung Saya mau transfer, kalau Bapak gak transfer hari ini Maka saya akan transfer ke Bapak Sisa jual jensin Itu lumayan unik begitu perlawanannya Tapi ya itu harus dilakukan oleh kawan-kawan Karena memang kadang-kadang kalau misalkan di daerah-daerah itu Permasanya sederhana Ngomongin upah itu sangat penting ya Udah upahnya kecil, telat Nah itu kan sangat ini ya Ada lagi anggota kita yang bangun perumahan di Jawa Barat juga Daerah Bekasi gitu Bekasi tapi ya kisaran Bekasi gitu Ketika upahnya tidak dibayar Dia sederhana bilang ke Mandorinya Bos, gak apa-apa gak dibayar Saya juga rugi Tapi saya balikin ke semula ya bos Pasti kan sesaat saja Habis itu dia akan pulang ke kampungnya Cari lagi proyek yang lain Kan begitu Dia akan berpindah-pindah terus Pasti akan kesulitan diorganisir Yang kedua tantangannya pasti kan Dia diawasi Mandor terus Ya kan dengan jam kerja yang panjang tadi Kapan waktu diskusinya Kapan mereka pinter Gimana dong? Ada pola yang kita bangun adalah Kita harus mengetahui Dari mana pekerja itu disuplai Misalkan dari kampung A Maka kita akan mendatang kampung A Begitu Biasanya kita ketemu di kampung A Dia 3 bulan segera akan pulang Akan bercocok tanam Nanti dia akan kembali lagi ke proyek-proyek Disitu waktunya kita diskusi, ketemu Begitu Sama seperti di Lombok Pola kita pengawalnya adalah Ada pengoboran Kita melakukan sumbangan Pengoboran 3 titik air Sumpur bor Sampai pada akhirnya kita ketemu dengan masyarakat Dan pastinya akan membangun perumahan-perumahan Siapuni Macem-macem Itu pola-pola yang kita lakukan Tapi kita memang Harus ekstra keras Karena memang Apa ya Secara SDM nya kan juga harus pelan-pelan Pemahaman yang gak Lebih mudah Memberikan pemahaman kepada Pekerja konstruksi atau di pabrik Lebih mudah dibandingkan yang Oleh karena itu, mumpung ini masih suasana bulan puasa Suasana Ramadan Solidaritas juga Makna dari lebaran itu kan sebenarnya solidaritas Ada yang ingin disampaikan gak? Bagaimana orang Ini momen yang tepat saya pikir untuk menyampaikan Pesan solidaritas Dan dukungan ya terhadap Karena pekerja Ya Kalau pesan saya untuk teman-teman pekerja Bekerjalah dengan hati-hati Banyaklah Belajar bagaimana Menciptakan satu kondisi Tempat kerja yang aman Nyaman Begitu Dan Untuk teman-teman Menikmat dari Apa yang kita hasilkan Begitu Harapannya Kita bisa bersama-sama Mendorong kepada pemerintah Untuk melakukan Perubahan-perubahan regulasi Yang memang benar-benar Membela kepada kaum yang sangat lemah Begitu Dan Karena bagaimanapun juga Dari dinikmati ya Ya Saya meyakini bahwa Satu kota itu dibangun oleh buruh Oke Dan Hari ini Siapapun orangnya Menurut saya Tidak ada Apa Tidak ada Bahasa lain untuk Sama-sama menghormati bahwa Buruh juga Mengkontribusi sangat besar Buruh kontriksi juga Kontribusi sangat besar Untuk pembangunan Kota Dan negara ini Gitu Jadi Solidaritas Solidaritasnya ya Ditunggu Ditunggu Untuk Sama-sama Begitu Menuju Apa ya Kondisi kerja yang Sangat Yang baik Gitu Jadi intinya adalah Bung Bono terakhir Mengajak Kita semua untuk Berusia solidaritas Karena tanpa buruh Tanpa teman-teman yang bekerja Di bidang konstruksi Kita tidak bisa menikmati Pembangunan ini Betul Betul kan Oke Kawan-kawan sekalian Itulah tadi Obrolan Latiha Tiga Edisi spesial Lebaran Saya mewakili seluruh tim kerja Obrolan Latiha Tiga Dari YLBHI Dan dari Sorge Magazine Mengucapkan Mohon maaf Lahir dan batin Mari bersalam Dalaman Kalian Dan sekarang Kita akan pulang Menuju Terimu Susikanlah Hatimu Terimu